Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau sharing hasil trial saya kemarin ya teman-teman Karena saya baru pertama kali membuat tongol-ongol yang saya raba-raba sendiri takaran resepnya Ternyata hasilnya sangat mengagumkan, kenyal, lembut, bening, dan glossy Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Lung Kitchen Saya minta dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Yuk kita mulai Ongol-ongol yang saya buat ini juga direquest oleh seseorang Alhamdulillah hasil trialnya melebihi ekspektasi saya teman-teman Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan ubi ungu sebanyak 500 gram Saya juga menyiapkan santan kemasan ukuran 200 ml yang saya gabungkan dengan air sebanyak 400 ml Untuk menciptakan rasa manisnya agar lebih strong saya menambahkan gula pasir sebanyak 200 gram Nah rasa manis gula akan menyatu dengan manisnya ubi ungu yang saya gunakan teman-teman Sedangkan untuk mempertajam aroma harumnya saya menggunakan beberapa lembar daun pandan yang saya potong-potong Dengan menambahkan pasta vanili sebanyak 1 sendok teh Nah ternyata aroma pandan dan vanili jika disatukan akan menghasilkan aroma yang unik teman-teman Sehingga sensasi aromanya dapat menggugah selera Uniknya aromanya benar-benar kawin dan beleng teman-teman Disini saya juga menggunakan garam sebanyak 1 sendok teh untuk menciptakan rasa gurinya Ubi ungu yang sudah saya kupas dan saya cuci bersih lalu saya potong-potong dan saya kukus Setelah ubi ungu empuk kemudian saya tumbuk sampai halus teman-teman Selanjutnya saya menggabungkan ubi yang sudah saya tumbuk halus dengan 250 gram tepung tapioca putih Lalu saya mix menggunakan blender biasa teman-teman Nah disinilah santan yang sudah saya siapkan sebelumnya saya gunakan untuk memblender Saya melarutkan gula, garam, vanili dan pandan pada santan yang saya rebus bersama dengan air 400 ml yang saya sebutkan di atas tadi teman-teman Disini saya tidak dapat memvisualkan semua prosesnya karena fokus saya adalah menyempurnakan takaran bahan-bahan yang saya gunakan Setelah adonan yang saya blender sudah halus dan lumer Selanjutnya adonan saya tuangkan pada cetakan kue bolu Kemudian saya kukus kurang lebihnya 20 menit menggunakan api besar Setelah itu saya cek standar kematangannya Dan setelah matang saya matikan api kompor kemudian saya angkat dan saya dinginkan Nah hasilnya seperti ini teman-teman Buat teman-teman yang ingin mencoba menggunakan resep dan cara saya membuat tongol-longol seperti ini Saya sarankan untuk membaca keterangan di kolom deskripsi Karena disana saya telah mencantumkan resep ini secara tertulis dan terperinci Buat teman-teman yang baru menemukan video di channel Lung Kitchen Saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan bunyikan loncengnya Supaya teman-teman selalu mendapatkan informasi resep masakan terbaru dari channel ini Disini saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak video ini sampai akhir Sebelum saya pamit undur diri mohon maaf apabila ada kalimat saya dalam video ini kurang berkenan di hati teman-teman semua Akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!